Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Terus hukum kasih. Abisnya kita mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan segenap jiwamu. Dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri Oke, terima kasih Pak Ka'afannya Adik-adik ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Adik-adik sekarang duduk yang manis ya Ya, seperti kayak semut berjajar rapi Adik-adik juga harus duduk yang rapi Mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Sudah siap adik-adik? Oke, semangat ya Kita akan pujikan semut badannya kecil Semut badannya kecil Tapi rajin sekali Anak Tuhan walaupun kecil Tapi rajin ke gereja Belalang tak punya raja Tapi berpadis rapi Anak Tuhan di dalam gereja Dengarkan firman dan duduk rapi Semut badannya kecil Tapi rajin sekali Tapi rajin sekali Semut Oke, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Silahkan duduk yang manis Dengarkan firman Tuhan pagi hari ini Dengan perhatian Ah, pagi ini cerah sekali Enak sekali Udaranya seger Aku mau tebar Benih dulu Biar Siapa tahu Di sini Bisa tumbuh Aku tebar di pikir Jalan dulu ya Besok saya lihat Coba Bisa tumbuh enggak ya Eh teman-teman Kenalin Namaku Si Jum Namaku si Jum Ini aku sekarang Nebarin di Mana ya Oh ini yang dekat batu-batu ini Oke Siapa tahu besok Tumbuh deh Aku Kalau biasanya nebar benih Biasanya tuh Tumbuh Saya ahli dalam Bidang Apa namanya ini Pertanam-tanaman Aku mau tebar ini Di sini Ini tanahnya Ya subur sih kelihatannya Tapi kok ada Kayak semak-semak duri ya Ah biarin aja Nah Aku sudah sampai di ladangku Ladangku luas Pas banget Aku mau sebar dulu penihku Nah semoga Semua tumbuh dengan sumbur Dari sana Aku jalan Sudah aku sebar-sebarin semua Sekarang aku mau Silahkan dulu Ah capek Aduh Keringetan Ada suara ya Aku di sini Halo Kamu siapa Aku pohon Oh pohon Pohon apa Kamu bisa ngomong Bisa dong Kok bisa Bisa Eh Ngimpi gak ya aku Nggak Dicubit Dicubit Sakit Berarti gak ngimpi Butani Itu tadi aku lihat Dari sana Butani Kok Lempar-nglempar Sesuatu Lempar apa Itu Benih 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 Ini loh Benih apa coba Benih Tomat Tomat Aku berharap Benih yang aku sebar Nanti tumbuhnya Jadi Seperti ini Lah Tapi Sudah dari ujung sana Disebar Kok gak Di kebun Di pinggir jalan Disebar Terus sana tadi Apa Batu-batuan Juga disebar Memang bisa Butani Kan aku mencoba Kan ahlinya Kalau Menebar Benih gitu Aku ahlinya Siapa tahu Di sana bisa Tumbuh Oh Tapi apa Bisa ya Menebar Benih Di Bebatuan Seperti itu Di jalanan Nanti kita Lihat aja Besok Siapa tahu Ada yang Tumbuh Gini Butani Soalnya Pengalamanku Ya Butani Aku kan sudah Lihat Butani Dari dulu-dulu Suka Menyebar-nyebar Gitu Gini Tak kasih tahu Waktu Benih Butani itu Disebar Di pinggir jalan Itu Tidak ada Yang tumbuh Kenapa Coba Tahu Tidak Masa Tidak tumbuh, pernah enggak dulu nyebar, ada sih yang kayaknya tumbuh gitu, tapi tidak bisa tumbuh besar butani, tidak bisa, kenapa coba, kenapa ya, ya aku kira itu ada tanahnya, ya memang ada tanahnya, tapi tanahnya tipis butani, tanahnya tipis, terus kalau itu sang matahari lagi bersinar, itu benih-benihmu itu yang baru tumbuh, pertama bagus, tapi begitu mataharinya bersinar dengan cerahnya, benihnya itu kepanasan, oh ini panas banget, kayak gitu, terus akhirnya apa, layu, lemes, mati, oh iya ya, kalau di jalan ya, eh enggak ya, tadi yang berbatu, kalau batu ya enggak ada yang tumbuh kayaknya, paling tumbuh cuma saktokolan gitu, habis itu hilang, mati, sia-sia dong, sia-sia betul, terus tadi yang sebelum sampai ke kebun tadi, masuk semak-semak berduri gitu, juga dikasih benih, yakin bisa, kemarin tuh aku lihat loh, ada yang tumbuh, tumbuh apa dulu, ada lumayan, tumbuhnya, tumbuhnya, tapi kemarin tuh tak lihat lagi, udah enggak ada, tahu kenapa? Lampu, dia bisa tumbuh, ada tanahnya juga, ada tanahnya bisa tumbuh, lihat kok aku kemarin, tapi lama-kelamaan kalau tumbuh, kegencet sama yang namanya semak berduri itu, tumbuh, tapi makin lama, empet-empetan gitu, oh kencet gitu ya, oh kencet, kasihan dong terus mati, mati, enggak bisa tumbuh, jadi ya besok lagi kalau nabur lihat-lihat buta nih, oh iya oke oke, siap-siap, saya kira itu kalau aku nebar di mana-mana itu bisa tumbuh, akan biasa nyebar-nyebar benih gitu, buta nih emang biasanya josok ya, tapi ternyata tanahnya juga banyak yang enggak mendukung, terus kalau yang terakhir buta nih, itu tadi di lahanku, di ladangku yang jelas-jelas subur dong, lihat tuh, ada sebagian yang udah bertumbuh, udah berbunga, udah mau berbuah juga loh, buahnya apa itu yang ditanam buta nih, oh iya tomat itu tadi, oh namaku guys ganti guys, tidak diganti tanaman apa lainnya gitu buta nih, besok aku mau jagung ganti, ganti jagung ini, tetap bisa tumbuh ya buta nih, bisa lah kan tanahnya subur, oh dirawat terus ya buta nih ya, iya tanahku selalu ku rawat, saya kasih pupuk biar subur, saya sirami, saya rawat setiap hari, gitu ya, kalau itu nanti apa namanya ada kerikil-kerikil kayak yang di jalan tadi gimana buta nih, kan sama saja nanti kegencat sama itu, kalau di sini tanahku subur kok, biarpun ada kerikil kecil, tapi tetap tumbuh, gitu ya, iya ya, ya gitu pesen aja buta nih besok kalau nebar benih, di lahannya saja, iya siap, besok aku daripada buang-buang sia-sia ya, lebih baik aku nanamnya di ladangku aja ya, oh iya, ini buta nih mau kemana lagi ini, aku mau pulang lah capek, banyak tuh buta nih tadi yang disebar di kebun, lumayan sih, ini udah mau habis nih, iya ya ya, besok kalau pas mau pui aku juga dipupui ya buta nih ya, oh iya, ntar kupupui, kusirami biar tambah rindang, wah maternuan buta nih, oke aku pulang dulu ya, iya, hati-hati di jalan ya buta nih ya, iya siap, dadah, dadah, nah teman-teman, itu tadi buta nih yang rajin sekali, dia suka menanam benih, menyebar benih dimanapun dia temui, dia bahkan coba-coba juga menebar di jalanan, di tempat di tanah yang berbatu, malah tempat yang semak berduri, dia juga coba, tapi hasilnya apa? enggak ada, bertumbuh juga enggak, apalagi berbuah, baru yang terakhir, yang di tanah yang subur di kebunnya, bisa bertumbuh, bisa berbuah, bahkan hasilnya berlipat-lipat, nah teman-teman, itu tadi sebenarnya seperti firman Tuhan, benih itu diibaratkan firman Tuhan, yang disampaikan kepada kita, kepada adik-adik, nah tanahnya siapa? Tanahnya ya kita ini, ya hati kita, jadi firman Tuhan disebar, ditanam di dalam hati kita, nah tinggal bagaimana kita meresponnya, kalau tadi benihnya ditebar di tanah, di pinggir jalan, artinya apa itu? Benih itu akan dimakan oleh burung, jadi tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah, itu berarti orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak memperhatikan, pada saat datang godaan, si jahat itu mengambil firman dari hati kita, dari pikiran kita, bagaimana caranya? ya pada saat adik-adik sekolah minggu, ya sekolah minggu, bukannya mendengarkan firman Tuhan, tapi malah main HP, buka-buka gambar, buka-buka game, nah firmannya hilang, dimakan sama si jahat, si burung tadi, terus kalau jatuh di tanah yang berbatu, bisa tumbuh enggak? sempat sih, karena ada tanah tipisnya, bisa tumbuh, tapi pada saat matahari bersinar dengan terangnya, benih itu yang sudah tumbuh tadi, akan menjadi kepanasan, kemudian layu, dan akhirnya mati, nah artinya apa? berarti orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, menerima firman Tuhan itu, mau sih mendengar, tapi dia tidak mau mempelajarinya, pada saat datang masalah, dia langsung saja menjauh dari Tuhan, jadi males berdoa, males apa-apa, nah itu tadi, pada saat kalian, jadi males, baca Alkitab, padahal firman Tuhan penting loh, untuk iman kita, terus yang ketiga, pada saat benih, jatuh di tanah yang berduri, bisa tumbuh? bisa, tapi tidak bisa bertumbuh, besar, karena apa? karena akhirnya hidupnya kegencet, sama semak belukar, yang tumbuhnya lebih cepat, lebih liar, akhirnya mati juga, nah itu sama dengan, kalau orang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak percaya, mendengar dok, tapi tidak percaya, setiap kali beribadah, khawatir tetap ada, takut tetap ada, dia tidak percaya, sama Tuhan Yesus, tidak percaya, sama yang disampaikan firman Tuhan itu, khawatir terus, tentang masa depannya, tentang hari esok, kalau misal kalian, mungkin ada yang berpikir, aku sebenarnya juga sudah belajar, tapi, ternyata, teman-temanku lebih rajin, lebih pintar memang, jadi, aku ya kayaknya tetap, tetap di nomor yang terakhir, nilai aku paling ya tetap segitu-segitu, nah, kita membatasi pikiran kita sendiri, jadi khawatir, jadi takut, terus, yang terakhir, pada saat benih, jatuh di tanah yang subur, tahu kan, langsung bertumbuh, bahkan berbuah, berlipat-lipat, kenapa coba? Karena tanahnya subur, dan dia bertumbuh, memang pada tempatnya, bukan yang di bebatuan, bukan yang di semak belukar, bukan yang di pinggir jalan, dan akhirnya diinjak, atau ditotol sama burung tadi, nah, yang keempat ini, menggambarkan bahwa, adik-adik mau mendengar, firman Tuhan, dan mau menyambutnya, dengan sukacita, caranya gimana? Mau mendengar, mau mempelajarinya, nah, contohnya apa ya? Rajin baca Alkitab, mau merenungkan firman Tuhan itu, dan pada akhirnya, mau melakukan, jadi tidak hanya mendengar, kemudian, ya sudah, mendengar, habis itu, pikir nanti saja, enggak, tapi mau mempelajarinya, kenapa ya Tuhan, berfirman seperti ini, mau kita, kita mau berpikir, kenapa? Oh ini ternyata jawabannya, jadi kita membuktikan sendiri, bahwa, apa yang difirmankan Tuhan itu, benar, dan, kita juga bisa membuktikan, bahwa, Allah itu mengasihi, kita, itu, dari mana kita tahu? Ya, dari belajar firman tadi, gitu, nah, firman Tuhan kali ini, tentang firman Allah, yang berbuah, di dalam hati kita, adik-adik nanti bisa baca, dari Matius, 13, ayatnya 1, sampai dengan 9, kemudian disambung, 18, sampai 23, jadi hidup kita harus berbuah, ada ayat indah adik-adik, dari Matius, ayatnya 23, apa itu? Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu, dan mengerti, dan mengerti, karena itu, ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, nah, jadi, intinya apa? Ya, kita harus menyediakan hati kita, untuk mau ditaburi oleh firman Tuhan, adik-adik mau dong, pasti, pilih yang di tanah yang subur kan, iya dong, supaya, hidup kita berbuah, hidup kita membuahkan, buah-buah kebaikan, menjadi berkat, bagi orang-orang di sekitar kita, selamat berbuat kebaikan ya, selamat menyiapkan hati, untuk selalu menerima firman Tuhan, bertumbuh, berbuah, amin, Tuhan memberkati, ya, itu tadi, firmannya pagi hari ini, kita kan semua ini modelnya, kayak, ibu-ibu petani ya, tadi ceritanya tentang, apa adik-adik? Tentang, penabur, benih, perumpamaan, tentang penabur, ya toh? Oke, kita akan jadi tanah yang apa ya? Pastinya adik-adik jadi tanah yang subur kan? Oke, sekarang adik-adik saatnya kita mau persembahan ya, adik-adik sudah siapkan kan persembahannya? Nah, persembahannya dimasukin ke dalam amplop, oke, sudah, habis itu, dititipkan kepada, kakak-kakak guru sekolah minggu, yang rumahnya dekat sama adik-adik, kalau enggak, masukkan ke gereja, bisa di kantor gereja, bisa GKJ Nusuhan, atau, adik-adik bisa, transfer ke rekening banknya, GKJ Nusuhan, ini, yang ada di bawah ini ya, oke, terima kasih adik-adik, kiranya, persembahan adik-adik, diberkati oleh Tuhan, oke, kita, saat ini akan berdoa, kita akan berdoa, untuk, persembahan, dan doa syafaat, dan doa Bapak kami, yuk, kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur, pagi hari ini, kami boleh, mempersembahkan, sedikit dari berkat Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kiranya Tuhan, berkati persembahan ini, biar menjadi berkat, bagi kami semua Tuhan, Tuhan, pagi ini kami juga berdoa, untuk bangsa dan negara kami, kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkati, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, para pemimpin bangsa kami Tuhan, Tuhan, saat ini, kami dalam situasi, yang kurang baik Tuhan, karena kami, merasakan, adanya virus, corona Tuhan, Tuhan kami percaya, di dalam, masalah saat ini, Tuhan turut campur tangan, kami percaya, Tuhan akan segera, menghilangkan virus ini, di bumi ini Tuhan, dan kami kembali, melakukan aktivitas kami, seperti sedia kalah, kami boleh, melakukan tugas kami, dengan normal lagi Tuhan, Tuhan, kami juga berdoa, untuk, gereja kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, untuk gereja yang boleh kami, di mana kami boleh, beribadah Tuhan, kiranya Tuhan sendiri, yang berkati gereja kami, Tuhan yang berkati, para bendeta, majelis, dan semua, pengurus-pengurus, yang ada di dalamnya Tuhan, berkati, gereja kami, agar menjadi berkat, bagi orang-orang, yang di sekitar kami, terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa, untuk sekolah kami Tuhan, walaupun kami saat ini, belajar di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kami, supaya kami mampu, untuk mengerjakan tugas-tugas kami, dengan baik, terima kasih Tuhan, dan kami, akan tutup doa ini, dengan doa yang Tuhan, sudah ajarkan kepada kami, doa Bapak kami, Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami, akan selan kami, seperti kami juga mengampuni, orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami, ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami, daripada yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita, akan mengucapkan, pengakuan iman rasuli, nanti akan dipimpin oleh, Kak Marina, silahkan Kak Marina. Halo adik-adik, sekarang, kita mau hukum kasih, jangan lupa, tangan kanan, ditaruh di dada. Halo adik-adik, sekarang kita akan, kap. Halo, mari adik-adik, sekarang kita akan, mengucapkan pengakuan, iman rasuli, jangan lupa, tangan kanan, taruh di dada. Satu, dua, tiga. aku percaya, kepada Allah Bapak, yang maha kuasa, kalit langit dan bumi, dan kepada, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung, daripada roh kudus, lahir dari, anak darah Maria, yang menderita, di bawah pemerintahan, Pontius Pelatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam, kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula, dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, Allah Bapak, yang maha kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi, orang yang hidup, dan yang mati. Aku percaya, kepada roh kudus, gereja yang kudus, dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, adik-adik, kita sudah, ibadah pagi hari ini, kita sudah muji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan saatnya, kita mau berpisah adik-adik, sayang ya, kita cuma sebentar, tapi, minggu depan, masih ada ibadah lagi, jadi, jangan lupa, stay tune terus, disini ya, besok minggu, kita ibadah lagi. Oke, kita akan pujikan, lagu terakhir kita, Yesus Pokok. yuk sambil bergerak ya, tangannya, kita bangkit berdiri semua. Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya, Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya, Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia, Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya, Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya, Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan, Byee! Byee! Terima kasih telah menonton!